Pemirsa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat Yohanes Momot STMT mengajak wisudawan Unamin Sorong Angkatan ke-19 menjadi solusi menghadirkan manfaat untuk masyarakat. Ajakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat Yohanes Momot STMT disampaikan saat memberikan kuliah umum di acara wisuda Sarjana Unamin Sorong Angkatan ke-19 hari Sabtu di Hotel Aston Sorong. Sebagai penjabat baru yang dipercaya menggerakkan tugas KPU-an dan Perumahan Rakyat Papua Barat dirinya memaparkan sejumlah program penanganan bencana secara cepat untuk menyelamatkan warga sebagai komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar untuk memotivasi alumni menjadi solusi menghadirkan manfaat untuk rakyat. Kita mempunyai pemimpin yang kuat, bahwa apa yang kita kerjakan, kita berdayakan bahwa itu mempunyai hasil yang baik, kita lakukan. Oleh sebab itu saya bersyukur sekali dengan kejadian kemarin walaupun dengan secara sporadis, kami berusaha melakukan hal-hal yang terbaik. Ada banyak tantangan, tetapi ketika kita sudah punya komitmen yang tinggi, kita maju. Kadangkala membuat sesuatu yang tidak keren, tidak nyaman, tetapi harus kita lakukan. Itu prinsip. Jadi saya minta teman-teman yang dari alamat materi ini, Ustaz Muhammad Diyayu, luar biasa, maju terus kalau sudah punya komitmen untuk negeri, tidak perlu takut, tidak gunakan dari zona nyaman, karena akan menunjukkan alamat masyarakat berkata-berkata yang terutama. Ini contoh-contohnya ketika bencana, saya bertanggung jawab perlu ketika saya punya staff di Bulu, di Buntuni, saya dari Jakarta terbang, saya tiga di Buntuni untuk menyelamatkan staff saya yang dibunuh di Buntuni, itu bertanggung jawab. Mari kita jadi generasi mulia bertanggung jawab. Keberhasilan meraih sarjana bukan pekerjaan muda, sehingga pengalaman yang telah diwujudkan sebagai calon pemimpin masa depan harus dilanjutkan dengan menghadirkan solusi membangun Indonesia maju.